Dan untuk mengetahui pantauan terkini dari stasiun Senen, sudah ada rekan Agisa Felisa dan juru kamera Ahmad Teguh di sana. Agisa bagaimana pantauan harus mudik pagi hari ini? Ya selamat pagi jati dan juga saudara. Sejak pagi hari tadi ini stasiun kereta api pasar Senen sudah mulai dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh hari ini. Di saat dilihat ini di belakang saya di lorong ini dipadati oleh calon penumpang yang sedang melakukan check-in, sedang menunggu hingga sedang melakukan boarding juga. Karena perjalanan kereta api pagi hari ini, hari ini sudah dimulai sejak pukul 5 pagi tadi. Dan juga hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik pada momen libur natal dan tahun baru kali ini. Dan hari ini sudah ada 36 ribu tiket lebih yang telah dipesan. Dan jumlah ini tentunya akan terus bertambah karena pihak PT KI juga menyediakan pembelian tiket secara offline atau bisa dibeli secara langsung oleh masyarakat pada hamin 3 jam sebelum keberangkatan. Dan tentunya PT KI juga menetapkan periode natal dan tahun baru pada tanggal 22 Desember hingga 8 Januari 2023 nanti. Dan saat ini saya akan berbincang dengan calon penumpang yang akan melakukan perjalanannya hari ini. Selamat pagi dengan Bapak siapa dan mau kemana Pak? Dengan Mikael. Oh iya, tujuannya mau kemana Pak? Oh iya, saya mau ke Bumen. Oh ke Bumen. Oh, udah mesan tiketnya dari berapa lama sih Pak? Pesan tiket sekitar 3 minggu, 3 minggu sebelumnya iya. Oke, nah ada kesulitan gak sih Pak dalam memesan tiket? Kesulitan gak ada sih, saya pesan lewat toko online jadi cukup mudah sih, cukup mudah. Mengenai harga, adakah kenaikan Pak? Harga relatif sama ya, seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Dan ketersediaannya juga memenuhi sih, tidak terlalu berebut. Oke, nah kan ada persyaratan nih Pak, tidak lagi diwajibkan untuk melampirkan rapid test antigen negatif ataupun PCR. Bapak sendiri sudah memenuhi persyaratan perjalanan hari ini Pak? Oh iya, sudah-sudah, sudah memenuhi. Semuanya sudah aman ya Pak? Sudah aman, semua siap berangkat. Baik, terima kasih Pak Mikael semua perjalanan yang lancar, selamat sampai tujuan. Ya Jati, memang saat ini PT KI tidak lagi mewajibkan calon penumpangnya untuk melampirkan hasil negatif antigen maupun PCR, tapi untuk calon penumpang yang berusia di atas 18 tahun ke atas diharuskan telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster. Untuk usia 6 sampai 17 tahun diwajibkan untuk telah melakukan dua kali vaksinasi dan untuk usia 6 tahun ke bawah tidak diperlukan wajib vaksinasi maupun hasil rapid antigen maupun PCR yang hasilnya negatif, tetapi harus tetap dalam pantauan ataupun dampingan dari orang dewasa. Selain itu juga PT KI telah menyiapkan sekitar 736 ribu tiket untuk periode Natal dan Tahun Baru. Sementara demikian Jati, kembali ke studio. Anggisa Felisa, terima kasih informasinya dari Stasiun Pasar Senai, Jakarta Pusat.